Sudara BMKG memprediksi cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi masih terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023. Anda yang melakukan perjalanan menyeberangi laut diimbau menyesuaikan jadwal perjalanan karena cuaca ekstrim juga melanda pesisir Pulau Jawa dan Banten. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih terjadi hingga 1 Januari 2023 yang ditandai hujan lebat, angin kencang dan juga gelombang tinggi. Cuaca ekstrim diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta, lalu Utara Jawa Barat dan juga Utara Jawa Tengah. BMKG memperkirakan jelang tahun baru akan turun hujan lebat disertai angin kencang di pesisir Pulau Jawa dan Banten mengakibatkan gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas bongkar muat dan penyeberangan di pelabuhan Merakbak Kauheni. Informasi lebih lengkap sudah di jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi akan langsung melaporkan dari kantor BMKG. Taufik, jadi sebenarnya menurut BMKG ini apa penyebab cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini? Mas Kalian dan Saudara, penyebab dari cuaca ekstrim yang belakangan hari ini terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian selatan seperti Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara adalah munsun Asia yang merupakan perubahan pola angin yang signifikan di Asia Tenggara, Cina dan juga India. Diketahui munsun Asia ini bergerak dari arah utara menuju selatan dan menyebabkan intensitas hujan yang tinggi. Lalu juga terdapat beberapa fenomena yang menunjang dari perubahan atau cuaca buruk yang ada di Indonesia diantaranya adalah MGO, Rosby Equatorial dan Gelombang Kelvin. Diketahui fenomena-fenomena tersebut menyebabkan atmosfer menjadi lebih basah dan pembentukan awan menjadi lebih mudah sehingga intensitas hujan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lebih tinggi. Lalu terdapat juga seperti ada angin darat dan juga angin laut yang berada di pesisir utara Jawa maksud kami yang menyebabkan intensitas hujan di sana lebih tinggi dan secara teori pergerakan munsun Asia yang bergerak dari utara menuju selatan yang mana bagian Jawa bagian utara menjadi lebih terkena dari munsun Asia sehingga dia juga ditunjang oleh pola topografi dari bagian utara Indonesia, eh bagian selatan maksud kami Indonesia, Pak Kalis. Oke ini penyebab utamanya adalah fenomena munsun Asia. Tapi sudahkah ada prediksi sebenarnya periode puncak musim hujan terutama di kawasan Jabodetabek ini akan terjadi kapan, Taufik? Ya Pak Kalis dan Saudara, seperti yang diketahui bahwa cuaca buruk kerap terjadi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, pihak BMKG mengonfirmasi bahwa kemungkinan puncak dari cuaca buruk terjadi di antara bulan Januari hingga awal Februari nanti. Bahkan bisa juga sampai melor atau sampai berpanjang hingga awal Maret nanti. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya diketahui bahwa di wilayah DKI Jakarta atau khususnya di wilayah Jabodetabek, bahwa sekitar bulan Januari dan Februari ini merupakan puncak-puncak yang terjadi untuk cuaca buruk yang ada di Indonesia. Diharapkan untuk pada masyarakat juga untuk waspada untuk cuaca buruk yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Berikut selengkapnya pernyataan lengkap dari Perakirawan Cuaca BMKG Nanda. Ya untuk puncaknya sendiri secara historis memang wilayah Jabodetabek ini ataupun wilayah Jawa secara umum itu puncaknya di bulan Januari seperti itu ataupun di awal Februari. Dan ini juga terjadi di tahun ini atau periode musim hujan tahun ini di mana di pertengahan Januari hingga pertengahan Februari menjadi periode puncak musim hujan. Sehingga ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita bersama mengingat periodenya masih belum memasuki seperti itu untuk periode puncak musim hujan. Ya Pak sekalis berikut seperti yang disampaikan oleh Nanda bahwa kemungkinan bahwa puncak dari cuaca buruk yang ada di Indonesia, khususnya di luayah DKI Jakarta dan Jabodetabek adalah pada perakhir dari bulan Januari sampai awal Februari 2023. Baik, jadi ini tentunya juga jadi kewaspadaan untuk masyarakat karena diprediksi masih akan terjadi hingga awal Februari 2023. Terima kasih. Taufik Riyadi melaporkan langsung dari kantor BMKG Jakarta.